Lupa kita tidak bisa tahu pola mandara kita itu apa ketika dimasukkan Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Rijal Silalahi Saya guru swasta SMA Katolik Cinta Kasih Debing Tinggi Saya juga menghasiswa PPG Universitas Syakwala Banda Aceh Kali ini saya akan menyampaikan video saya tentang PPL Siklus yang kedua Selamat menyaksikan Selamat pagi, silahkan duduk, apa kabar hari ini anak-anak? Oke baik, Bapak akan mengabsen dulu, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Bapak sudah sering mengingatkan kalian supaya kalian tetap menjaga Apalagi pada masa pandemi seperti saat ini Dan cuaca saat ini kurang yang bersahabat pada kita Jadi tetap jaga kesehatan ya Materi kita pada hari ini adalah sistem perundaran darah pada manusia Selamat pagi, silahkan berjumpa Silahkan duduk dan mari kita tepuk tangan untuk kita Kompetensi dasar, yaitu 3.6 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada manusia Nah, pertama adalah nama sel darah yang dibubah Yang kedua Yang ketiga, mengaikkan kasus yang berkaitan dengan komposisi darah dengan kemas Membunyai nama jenis ekonomi utamin yang berperan dalam proses penelubuhan darah Nah, yang pertama adalah buku paket ada? Yang kedua, buku rentan alat tulis Yang kedua, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah mematuhnya Siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saat kita melakukan gerak Misalnya berjalan, apa lagi? Kalau dikatakan dia manusia itu bergerak Setelah daripada berjalan, apa lagi? Lompak Untuk melakukannya, kita membutuhkan tenaga berubah Energi 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 itu dari mana? Makanan Makanan itu bagaimana? Kok bisa makanan itu masuk ke dalam? Makanan Pada proses? Makanan Pada senteranya lain juga berhubungan Yaitu pada sistem penelubuhan Kenapa? Karena Atau dapat menghasilkan energi dari? Makanan 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 itu diproses melalui sistem? Makanan Oke Oleh mana? Jat-jat yang diperlukan oleh sebuah tadi Dapat bergerak dan masuk ke dalam penelubuhan itu Jat-jat 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 Oke Coba Kita buka Video ini Yang sudah saya share sebelum kita Sehat bisa ya? Asli Safari Nah sekarang Saks hearing Muncul Pertanyaan Apakah kalian pernahkersen sisal? Nah Nah, tujuan pembelajaran kali ini Yaitu Mengenai nama sandal Dalam proses pembuatan Nama sandal Oke, butuh kelompok 6? Ya Kelompok 4 Kolompok 3 Oke Sekarang, coba kamu berhidupan LHPD-nya Sudah? Sudah, sudah ada, Pak Oke, yuk, masuk dulu Selamat pagi, teman-teman Pagi Kami dari kolompok 1 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 Dari kelompok 2, 3, ada 4, silahkan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1, saya tahan mengadu pada kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Lagi. Di sini kami akan mempersentasikan insensi kesukaan. Namun sebelum kami mempersentasikan langsung dari diskusi kami, disini kami memperkenalkan diri kami sakit-sakit. Saya Sintra Sintra Sintraga, saya Sintra Sintraga, kasus yang akan dibacakan oleh teman saya di Sintraga. Kasus kedua, seorang dokter sama diri kolomadara pasien. Nah, kalau di dalam pengujian kolomadara pasien. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membantu kita untuk memahami apa saja penjelasan dari gambar serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-AB ini. Untuk lebih lanjut penjelasannya, dengan saya akan memberikan kesimpulan di sini. Kesimpulan yang pertama akan dibahas oleh saya. Kesimpulan yang pertama yaitu Kita dapat memperoleh golongan darah kita itu A, Atau O, Atau AB. Nah, kesimpulan yang kedua, kami juga memperoleh bagaimana jika darah kita itu Jika pasien ditentukan palzan dengan untuk 우리가 meng Diamond Rирale, A, 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 A Tidak ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanggapin atau memberikan untuk kita sekarang kami, selamat Nah, saya terima kasih untuk keperkanan dari saudari e- Pixel Di sini kami akan memberikan pengulakan mengenai bahwa kita tidak bisa tahu golongan darah kita itu apa Membantu kita melakukan pahlawan darah kita Terima kasih Oke sekarang lanjut para kelompok Sekarang mari kita menyimpulkan Coba dari nonton 1 dulu Apa yang dapat kita menyimpulkan Yang menjadi peta konsep materi kali ini Dimana judulnya sistem perdanda Nah apa yang akan dibahas Yang pertama adalah darah Dan fungsi darah Dan yang ketiga adalah Robosil Nah pertama kita lihat adalah darah Darah merupakan unit fungsinya seluruh darah manusia Energi Energi di dalam Maka dihitungkan lagi kemana Sistur berat Supaya dia bisa beraktifitas Pas mandara Nah ini dari gambar sementara Ada di Nah pertama tadi apa? Ada gambarnya apa? Perhatikan Ini dia gambarnya Iya Nah ini Dan kombo Kombo C Sedara Apa saja yang menjadi perbandingan sedara Nah ini dia Yang kebeda kenal itu fungsi Proses penggunaan darah Yang pertama itu Terjadi Nah mengatibatkan Trombosis Ini akan disebut dengan Benang-benang halus Inilah yang akan menutup Nah sekarang kita lihat golongan darah Pertama adalah golongan darah Nah Golongan darah Apabila Sedangkan kalau golongan darah Oh Maka dia golongan darah Oh Oke Jelas saya putus Tapi kalau golongan darah Apa di mana? Alpabila Hal ini Alpabila Alpabila Oke Terima kasih Itu Itu Itulah materi kita Hari ini Nah sekarang Selanjutnya Kita Kerjakan Soal semakin Kita bisa Jadinya dulu Kita Kerjakan Dengan Derti Terima kasih Sudah mengikuti Semoga kita tetap Dalam semangat Belajar terus Selanjutnya Semangat biologi ya Tapi juga Mata pelajaran lain juga Harus tetap Fokus Dan semangat Setelah Belajar Kembali juga Kembali juga Kalau pelajari Materi Terima kasih Begitu juga Kalau kita pulang sekolah Tidak Di mana-mana lagi Terima Tetap Jaga Tetap Nanti pulang dari sini Langsung Langsung pulang dari sini Langsung pulang dari sini Langsung pulang dari sini Terima kasih Semoga Yang naik Sebenarnya Terima kasih Selamat siang Selamat siang Baik teman-teman Itu tadi Video saya Pada BKL Yang kedua Jika ada yang kurang Atau ingin dikritik Silahkan dikritik Pada kolom Komentar Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe Sampai jumpa kembali Dalam video yang berikutnya Bye-bye Sampai jumpa kembali